Intro Selasa siang, Wakil Menteri Pertanian melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat tepatnya di Desa Padi Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Wamentan Harfik Hasnul Kolbi secara simbolis melakukan pemainan padi varietas baru yang ditanam di Kalimantan Barat. Varietas ini adalah padi jenis Inpari yang hasilnya mencapai 7,9 ton per hektare serta tumbuh selama 3 bulan. Menurut Ketua Gapoktan, Yono mengatakan, varietas ini memberikan hasil yang cukup melimpah. Jika varietas lokal hanya bisa mencapai 4 ton setiap musim panen, varietas padi ini justru bisa tembus hingga 7 ton lebih. Akan tetapi diakui Ketua Gapoktan saat ini yang menjadi kendala adalah ketersediaan pupuk. Sebab pupuk subsidi diakui sulit didapat, sedangkan pupuk non-subsidi harganya lebih mahal. Kalau pupuk kita sedikit kendala sih, cuma yang subsidi itu kan agak langka sekarang. Kita sudah siap dibantukan, sudah ada di tempat. Itulah yang kita gunakan dari 2019 sampai 2021 ini kita gunakan semua. Kalau ini hasilnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau unggul lokal itu hanya paling mampu kita 4,8 tonnya, 1 hektare. Kalau ini 7,6 ke 7,5 ton. Sebanding dapat dengan perawatan yang Bapak cerita tadi? Ini sangat menguntungkan lebih daripada sebanding. Sementara itu Bupati Kuburaya mengatakan akan terus mendorong petani milenial agar mampu menciptakan produktivitas padi yang lebih baik dan unggul. Sehingga Kuburaya yang menjadi penopang pangan untuk Kuburaya dan Pontianak dapat terus bertahan. Muda juga berharap tenaga penyuluh pertanian diangkat dan didorong menjadi P3K, agar pengelolaan dan pembudidayaan pertanian dapat lebih meningkat, serta menjadi salah satu lumbung padi terbesar selain kabupaten lain. Muda juga mengatakan lahan untuk pertanian juga terus ditingkatkan, agar petani dengan metode ladang berpindah tidak terjadi kekosongan dalam melakukan cocok tanam padi. Area tadi kita jaga lewat keminjakan lokal juga, melalui DTR juga, dan juga tentu untuk area tanam berkelanjutan itu juga terus kita mapping, kita petakan. Karena memang konsekuensi daripada pembangunan memang ada, seperti di Kuburaya ini kan untuk pemukiman perumahan kan kalau kota Pontianak kan sudah sulit. Kota Pontianak yang areanya cuma luas 11 ribu hektare kan, tentu sekarang pengembangannya di Kuburaya. Nah kita nyadari itu dan kita tahu bahwa setiap tahun pasti akan ada yang tergerus, tapi kita sudah menyiapkan memang area yang berada, yang kita anggap ini akan jangka panjang akan terus menjadi lahan abadi. Wakil Menteri Pertanian yang meninjau langsung panen raya di Kuburaya tersebut mengapresiasi langkah Bupati Kuburaya dalam mendorong dan mendukung pertanian khususnya padi di Kuburaya. Sementara itu untuk mendukung terciptanya hasil panen yang baik dan produktif, Arfik juga menyatakan sedang berupaya agar kelangkaan pupuk tidak terjadi, karena ini menjadi keluhan banyak petani. Selain ketersediaan mesin dan alat pertanian lainnya. Bagi tenaga penyuluh diakui honor masih cukup rendah, sehingga ke depan Wamintan akan berupaya untuk mendorong penyuluh pertanian menjadi P3K. Namun saat ini masih di tengah pandemi, sehingga para penyuluh pertanian diharapkan dapat bersabar dulu. Penyuluh saya sendiri juga prihatin sekali sebenarnya dengan income mereka ya Pak Bupati, cuma memang kita harus bersabar. Saya sampaikan ke Busri Mulyani kemarin, Bu ini kesejahteraan mereka ini harus ditingkatkan. Cuma karena memang negara kita sedang mengalami COVID, jadi dana-dana yang tadinya memang sudah disiapkan, tadinya memang sudah kita coba untuk plotting, kita anggarkan ini sementara terpakai untuk COVID. Jadi saya himbau ke kawan-kawan untuk bersama-sama. Ini nggak ada yang timpang, semua terdampak. Jadi saya harapkan kita semua bersabar supaya negara kita tetap skema P3. Di lokasi yang sama, anggota DPR RI Komisi 4, Maria Lestari, juga turut mendukung upaya Menteri Pertanian dalam proses ketersediaan pupuk dan tenaga penyuluh. Maria mengatakan saat ini Komisi 4 sedang membahas produktivitas pertanian di tengah pandemi sebagai penopang perekonomian untuk bertahan. Produksi tanaman-tanang tadi kita semakin berkembang. Tadi kan kita sudah mendengar sendiri, untuk satu-satunya itu bisa 7,6. Ini sungguh luar biasa, jadi kita harus siap berkomitmen bersama petani juga. Saya sangat mendukung, karena kami Komisi 4 juga bekerja sama Pementerian Pertanian, sama BGTPR. Ini mengembangkan di daerah, karena dari program Pementerian sendiri, saya juga sudah mengembangkan di daerah landak. Para petani berharap panen raya ini bukan hanya seri numunial saja, melainkan harapannya pemerintah pusat dapat memberikan dukungan semaksimal mungkin, demi terciptanya ketahanan pangan yang digaungkan, terlebih di tengah pandemi saat ini. Kebutuhan akan pangan saat menentukan geliat ekonomi di Indonesia.